Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa, para ilmuwan sedang menggali fosil dinosaurus di wilayah paling selatan yang tercatat di luar Antartika, Patagonia, Chile. Penggalian tersebut termasuk sisa-sisa Megaraptor yang mendominasi rantai makanan di daerah itu sebelum kepunahan masal mereka. Menurut Journal of South American Earth Sciences, fosil Megaraptor, dinosaurus carnivora yang menghuni bagian Amerika Selatan selama periode Cretaceous sekitar 70 juta tahun lalu, ditemukan dalam ukuran hingga 10 meter. Sisa-sisa yang ditemukan dari lembah Rio de las Chinas jauh di selatan Chile, di Cekungan Magalanes, antara 2016 hingga 2020, juga termasuk beberapa sisa-sisa Unen Lagia yang tidak biasa, dinosaurus mirip Vecilociraptor yang kemungkinan hidup tertutup bulu. Menurut peneliti University of Chile, Jared Amudeo, spesimen tersebut memiliki beberapa karakteristik yang tidak ada di Argentina atau Brazil. Direktur Chilean Antarctic Institute, INAC, Marcelo Lepe mengatakan, temuan tersebut juga membantu untuk memahami hubungan Amerika Selatan dengan Selandia Baru dan Australia. Menurut INAC, penurunan suhu yang tajam di Patagonia saat ini dan gelombang dingin yang intens yang berlangsung hingga beberapa ribu tahun berbeda dengan iklim yang sangat hangat yang terjadi di sebagian besar periode Kretaseus. Studi tersebut juga menyoroti kondisi dampak meteorit di semenanjung yukatan Meksiko yang mungkin telah memicu kepunahan dinosaurus sekitar 65 juta tahun lalu. Nusantara TV melaporkan.